Selamat berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Methodology. Sesuai janji saya, pada minggu ini saya akan membahas tentang power dalam politik internasional. Power yang dimaksud di dalam hubungan internasional merupakan konsep modern. Sehingga power yang dimaksud sebagaimana ditulis oleh para ahli, seperti Mark Hothow misalnya, bahwa power adalah suatu pengaruh dipunyai oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar supaya orang lain itu meniru atau menuruti ucapan atau tindakannya. Kemudian juga dari berbagai definisi tentang power, Bertrand Russell, kemudian Talcott Parsons, mereka juga kurang lebih sama bahwa semacam sebuah otoritas, sebuah perintah yang dijalankan oleh orang lain sesuai dengan apa yang dikendai oleh yang pemerintah itu. Baik dilakukan dengan cara sukarela maupun harus mengeluarkan paksaan. Tetapi yang jelas bahwa pengaruh itu ada yang dilakukan secara sukarela dan ada yang dilakukan dengan secara paksaan. Dalam hal ini saya akan membandingkan dengan power di dalam kebudayaan Jawa, yang juga dianut oleh para pemimpin-pemimpin dari Jawa, yang mana power itu ya bersifat abstrak, karena dia berada di dalam diri mereka, yang kemudian diperoleh dengan cara supranatial atau transedental, bahwa power itu intinya pada kesaktian, kesaktian yang melekat pada seseorang itu sendiri. Jadi kalau orang mempunyai power, dia mempunyai kesaktian yang dapat menggerakkan orang, yang dapat memerintah orang, yang dapat dengan sukarela orang menganut pikiran, tindakan, dan ucapannya. Jadi dalam pengertian Jawa itu, power ini merupakan halugerah yang maha kuasa, yang diberikan kepada seseorang, dan dia secara mutlak merupakan wakil dari Tuhan, sehingga pada hakikatnya, power ini karena sudah dimilikinya, dia akan tetap bersemayam di dalam dirinya, dan menjadi satu legitimasi. Dalam hal ini, legitimasi power di dalam kebudayaan Jawa itu, ya sangat luar biasa pengaruhnya, karena dia merupakan wakil dari Tuhan di bumi. Sehingga tidak boleh orang mengkritik, karena kritik dianggap sebuah pemberontakan, atau sebuah protes yang tidak sopan. Banyak juga para pemimpin kita yang tidak tahan kritik, bukan karena dia sendiri tidak suka kritik, tetapi karena kekuasaan yang melekat di dalam dirinya itu, sangat rentan terhadap kritik. Berbeda dengan apa yang ada di barat, bahwa kritik merupakan satu prosedur yang biasa, karena di dalam kekuasaan itu, dapat direbut, dapat dicari, dan kemudian dapat dipertahankan. Video berikutnya berasal dari kiriman Erwin Kartinawati di Karanganyar, Jawa Tengah. Erwin mengirimkan video tentang warga Jepang yang menonton pertunjukan wayang. Belasan warga Jepang yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dan dosen dari Universitas Kurume ke Monumen Tinsuharto di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Kedatangan para mahasiswa dan dosen asal Jepang ini untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Kunjukan kali ini merupakan bagian dari pertukaran budaya untuk menumbuhkan hubungan baik antar kedua negara, Jepang, Indonesia. Bukan hanya menonton wayang, mahasiswa dan dosen ini juga berkesempatan belajar memainkan wayang. Kesempatan ini langsung disambut antusias para tamu dari negeri Sakura yang ingin mengetahui lebih dalam tentang wayang, mulai dari bahan pembuatan wayang, karakter tokoh yang dimainkan, serta cara memainkannya. Maka dari itu, dalam politik internasional, kita juga agak kesulitan apabila melihat geostrategi atau geopolitik bangsa Indonesia. Karena power yang dimaksud di dalam politik kita itu selalu mengacu kepada yang ilahi. Karena juga sesuai dengan amanah dari idologi negara kita, yaitu Pancasila, yang mana di silap pertama disebutkan ketuhanan yang mahasiswa. Jadi ini, semangat ini sudah menjadi satu di dalam tindakan dan ucapan politikus kita di dalam menjalankan hubungan internasional. Amanah ini pun menjadi yang pertama dan berhasil membuat takjub para mahasiswa maupun dosen, baik dalam memainkan wayang, maupun melihat pertunjukan kesenian tradisional khas Indonesia. Saya sangat mengecewakan sekarang dan sangat menarik. Cerita penerbangan, kita juga memiliki seperti ini, tapi ini juga dengan musik, kan? Kami Shibai. Kami adalah berarti penerbangan, kan? Shibai adalah berarti cerita. Perbedaan yang paling mencolok sesungguhnya setelah perbedaan sumber yang satu dari Tuhan di barat sumber dari mana saja. Baik diperoleh dari manusia karena dalil-dalil atau rumus-rumus yang mereka ciptakan seperti demokrasi. Tetapi di Jawa lebih banyak kesaktian itu diperoleh melalui persapaan, melalui meditasi yang kemudian ada wahyu dari ilahi yang memberikan legitimasi bahwa dia telah memperoleh power dan dapat atau mampu menjadi wakil Tuhan. Dan kemudian ia berkedudukan sebagai seorang wakil dari Tuhan. Dalam melihat sebuah proses pencarian power, maka di dalam hubungan internasional kita melihat bahwa prosedur pemikiran yang kita miliki seperti yang ditunjukkan oleh Bung Karno misalnya, ketika berdiplomasi melawan Belanda untuk berunding menyerahkan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, Bung Karno melihat power Belanda itu sebagai satu sosok raksasa bernama Rahwana yang dibayangkan besar, kepalanya sepuluh, dan menakutkan. Nah ini adalah salah satu gambaran dari Bung Karno sendiri, bahwa orang Belanda yang penjajah itu dianalogkan dengan Rahwana yang memang di dalam cerita Ramayana itu sebagai tokoh yang jahat karena dia mencuri istri Rama, yaitu Dewi Sinta, untuk dipaksa dijadikan istri. Bung Karno melihat bahwa perilaku-perilaku imperialistik, kolonialistik, itu digambarkan sebagai tokoh jahat di dalam perwayangan seperti Rahwana yang seperti ini. Bentuknya besar dan sangat luar biasa, kesaktianya. Tetapi akhirnya dia juga kalah. Dia kalah dengan Rama yang juga tubuhnya lebih kecil, tetapi mempunyai power yang besar. Dan itu yang digambarkan oleh orang-orang Jawa bahwa bentuk yang besar, kekuatan yang besar belum tentu mempunyai power yang kecil. Berarti Arjuna yang kalah besar dibandingannya tadi, tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa di dalam keperangan. Dan dari contoh Arjuna ketika dia bertapa enam tahun di puncak Indrakila, pada waktu sebelum akan terjadi perang berata juta, maka dia memperoleh power dari para dewa, memperoleh senjata, yang kemudian dia juga diuji untuk melawan power-power lain yang berhasil ditundukkan karena power yang dimilikinya adalah power dari kekuatan yang ada di atas. Dan power ini apabila diselewengkan, seperti karena ini adalah kakaknya, yang berbeda ayah maaf, jadi karena ini adalah anak pedara surya yang sama-sama dilahirkan oleh ibunya Kunti Talibrata dan dia mempunyai kesaktikan yang sangat luar biasa seperti Arjuna, tetapi karena ini kalah di dalam perang melawan Arjuna karena perilakunya sendiri jadi kontrol terhadap power ini sesungguhnya berada pada dirinya sendiri, bukan di luar dirinya sendiri. Dan dalam akumulasi power ini, alam, apakah itu binatang, atau apakah itu tubuh-tumbuhan, atau juga Jakarta Raya ini merupakan unsur kosmis yang menyatukan dirinya dengan kekuatan mikrokosmos. Jadi di situ ada perpaduan antara alam dengan manusia yang masing-masing keduanya dianggap merupakan makhluk hidup. Misalnya di dalam wayang, kita melihat tokoh-tokoh seperti ya ini ada gajah yang besar yang bisa berbicara seperti manusia dan dia bisa berperlaku seperti manusia bahkan dapat diperintah dan dianggap saudara oleh manusia yang lain. Nah dalam pengertian ini, maka sesungguhnya alam semesta itu di dalam mencari power ini sangat memperhitungkan lingkungan hidupnya. Karena semua dianggap makhluk hidup yang mempunyai dignite, yang mempunyai martabat. Misalnya kita lihat Semar. Semar ini merupakan tokoh yang tidak datang dari India yang diciptakan oleh orang Jawa sendiri yang sangat sakti dan wayang satu kota itu hanya Semarlah yang mempunyai kesaktian lebih. Orang yang tidak kantem, tidak kurus, gemuk juga tidak, tetapi dia mempunyai kebijakan dan kebajikan yang sangat luar biasa sehingga power itu mengumpul di dalam dirinya ini berakumulasi karena orang berbuat kebajikan. Ada kesenian serupa bernama Kami Shibai namun diakui ada perbedaan dengan wayang Indonesia. Kami Shibai merupakan seni bertutur dengan menggunakan kertas sebagai media presentasi, tapi disebut tidak semegah pertunjukan wayang Indonesia. Seperti yang saya ceritakan, seperti karena ada Kangsa. Kangsa ini juga tokoh yang sangat sakti, mandrabuna, yang mempunyai kekuasaan dan power yang luar biasa, tetapi dia menyalahgunakan kekuasaannya ini untuk hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Maka Densi meskipun dia sakti, kehilangan powernya, kehilangan kesaktiannya karena tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kita ingat pada waktu Barang Dunia Kedua, Jepang dan Jerman itu merupakan sebuah negara dengan kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi karena disalahgunakan untuk mengagresi bangsa-bangsa lain, bahkan menggina dan menodai nilai-nilai kemanusiaan, akhirnya Jerman dan Jepang juga mengalai kekalahan. Dari situ kita melihat bahwa konsepsi power dari kebudayaan Jawa ini agaknya kemudian secara perlahan-lahan dipakai di dalam hubungan internasional yang paling up to date. Saya rasa sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan gagasan alternatif ini akan dapat memberikan pikiran yang lain bagi Anda dan selamat menikmatinya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.